Hai sahabat MLM Pro Pada kesempatan ini saya punya sebuah benda yang luar biasa Benda ini adalah salah satu benda kenang-kenangan yang saya dapatkan waktu ketika jalan-jalan ke Eropa Timur Tepatnya ke kota Praha Dan ini disana namanya adalah Matriuska Dol Dari kata Matriuska, Matriuska itu berasal dari kata Mater Mater itu artinya ibu Dan di Rusia benda ini menjadi simbol keseburan, menjadi simbol kekeluargaan Karena yang menarik dari Matriuska Dol ini adalah Di dalam boneka ini terdapat boneka yang lebih kecil dan lebih kecil Jadi kalau dibuka yang menarik adalah ada bonekanya lagi Jadi ada boneka yang pertama Setelah boneka yang pertama ini, kalau kita buka lagi Eh, ada boneka yang berikutnya lagi Ya Nah, boneka ini dibuka lagi Ada boneka yang berikutnya Ya Dan boneka ini dibuka lagi Masih ada boneka yang terakhir Boneka yang kelima Itulah Matriuska Dol Sebuah kerajinan yang luar biasa Nah, apa kira-kira dan untuk apa saya berbicara dengan menggunakan Matriuska Dol ini Pada kesempatan ini Ijinkan saya bicara mengenai bagaimana kita mengembangkan organisasi dengan menggunakan ilustrasi Matriuska Dol ini Saya tidak ingin berbicara mengenai keluarga, saya tidak ingin berbicara mengenai kesuburan Saya ingin berbicara mengenai bagaimana caranya kalau organisasi kita mau hebat Organisasi kita mau luar biasa Tim kita mau dahsyat dan luar biasa Ini yang harus Anda lakukan Jadi intinya adalah Ketika bicara pengembangan organisasi Kebanyakan yang seringkali terjadi adalah Banyak pimpinan-pimpinan Seperti ini Yang memulai dengan mencari Orang-orang yang kemampuannya jauh lebih lemah Jauh lebih sedikit Jauh lebih tidak bagus Jadi hasilnya adalah Seperti ini Berikutnya Orang yang seperti ini Kemudian mencari lagi Dan mendapatkan orang-orang di kapasitas kondisi seperti ini Hasilnya seperti ini Dan apa yang terjadi Orang yang berikutnya ini mencari lagi Orang-orang yang kemampuannya lebih lemah Akhirnya yang didapatkan adalah Orang-orang dengan kemampuan yang seperti ini Dan terakhir Orang ini berusaha mencari lagi Orang yang dengan kemampuan yang jauh lebih rendah lagi Akhirnya apa Kita mendapatkan yang seperti ini Apa yang terjadi Ujung-ujungnya kita mendapatkan tim organisasi yang semakin kerdil Ini yang sering kali terjadi Di banyak organisasi Pimpinan-pimpinan yang berusaha untuk mencari orang-orang Dia tidak senang ketika orang lain lebih pintar dari dia Yang dia ingin lakukan adalah mencari orang yang lebih bodoh Orang yang lebih yes man Orang yang mau mengikuti dia Dan dengan cara seperti itu Akibatnya Ujung-ujungnya kita mendapatkan organisasi yang semakin kerdil Harusnya adalah Kita balik Harusnya adalah organisasi dimulai dengan seorang pimpinan Berpikir Kalau saya mau sukses, saya mau berhasil Saya harus mencari orang yang lebih pandai Yang lebih pintar Gimana caranya saya bisa mendapatkan mereka Saya mendapatkan orang yang seperti ini Berikutnya Orang-orang di level kedua ini kemudian berpikir Kalau saya mau sukses, berhasil Saya harus memberdayakan Memikirkan Gimana cara-caranya Saya mendapatkan yang lebih pintar, yang lebih hebat Akhirnya mendapatkan orang dengan kelas yang seperti ini Berikutnya Orang dengan kelas yang ketiga ini Berpikir lagi Gimana caranya Saya harus mencari orang yang lebih pintar, lebih pandai Supaya organisasi ini bisa bertumbuh, supaya organisasi ini bisa sukses Dan orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan yang mungkin tidak mampu saya lakukan Dapatlah orang-orang seperti ini Dan berikutnya Orang-orang ini berpikir cerdik Belajar dari sebelumnya Juga berpikir Gimana caranya Saya harus juga mencari orang yang pandai Yang mampu Yang memiliki kemampuan yang tidak saya miliki Hasilnya adalah Yang dahsyat seperti ini Hasilnya adalah Organisasi menjadi raksasa So, pertanyaan saya buat Anda adalah Di organisasi Anda Paham mana yang beredar Paham mana yang dipakai Semakin mengerdilkan Menghasilkan pasukan-pasukan yang semakin kecil Liliput Ya, pasukan-pasukan kecil Ataukah justru menghasilkan pasukan-pasukan raksasa Yang semakin dahsyat dan semakin luar biasa Saran saya adalah Mari kita belajar dari organisasi-organisasi hebat Seperti Microsoft Anda tahu nggak Bahkan di Microsoft Sengaja ditempatkan orang-orang yang paling pintar Di bagian rekrutmen Karena dianggap itu adalah garda paling depan Untuk memasukkan orang Orang-orang dipintar di situ Dia akan merekrut orang-orang pintar Supaya apa? Supaya organisasi semakin bertumbuh Semakin bertumbuh Semakin bertumbuh Dan semakin bertumbuh Dan itulah yang akan membuat organisasi semakin dahsyat Semoga ilustrasi dari Materials Cardual ini Membuat Anda Sebagai leader Sebagai pimpinan Sebagai seorang pribadi Yang menjalankan bisnis Atau memiliki bisnis Atau yang mau membuat bisnis Anda semakin berkembang Anda harus ingat Gimana caranya mendapatkan Orang-orang yang semakin besar daripada Anda Bukan yang semakin kedil Kalau Anda mau membesarkan organisasi Anda Demikian dari saya Anthony Tio Martin Hanya untuk MLM Pro Channel Terima kasih